This is the smallest microphone that I've ever tested. Ini adalah Holy Land Lark M2 yang sudah saya pakai kurang lebih 2 minggu sebagai main microphone saya. Jadi saya akan ceritakan keluh kesahnya apa aja sebagai orang yang sudah punya Holy Land Lark Max versi atasnya. Apa saja perbedaannya, terutama untuk fitur-fiturnya. Dan yang paling penting saya akan memberikan tips untuk memaksimalkan dan apa saja yang perlu diperhatikan dari microphone yang satu ini. Yuk kita mulai video ini. Untuk unit yang kita review ini, ini adalah combo version. Jadi sudah ada receiver untuk kamera, kemudian untuk Android Type-C, dan iPhone Lightning. Ini iPhone jadul ya, artinya iPhone 14 ke bawah. Untuk paket pembeliannya, kalian bisa melihat sendiri yang versi combo ini benar-benar lengkap banget. Kalian tinggal pause aja videonya, karena sudah saya kasih tahu keterangan satu per satu. Dan sudah mendapatkan carry bag. Jangan lupa belinya di PT DNK Pratama, barangnya jelas Ori, dan garansinya 2 tahun. Dan jangan lupa kalau belinya di September ini, event Holy Land Hockey, maka kalian bisa berkesempatan mendapatkan motor ataupun iPhone. Jadi cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Pertama, kita bahas happy-happy-nya dulu ya. Hal yang saya suka dari Holy Land Lark M2 itu adalah ukurannya. Baik charging case ataupun transmisinya. Ini beratnya cuma ada di 9 gram, jadi dipasangkan ke baju itu nggak ada beban sama sekali. Beda dengan mikrofon pada umumnya, itu kayak gandul-gandul gitu. Kurang estetik lah dilihat. Kalau pakai Lark M2 ini, itu benar-benar nggak kerasa gandul-gandul sama sekali. Kemudian hal kedua yang saya suka dari mikrofon ini itu adalah sistem attachment-nya, yaitu sudah menggunakan magnet. Ada 3 tipe sistem magnet-nya. Yang pertama sudah ada di transmisinya itu sendiri, tinggal pasangkan ke baju aja. Kemudian yang kedua, sistem clip-on, bisa dipasangkan ke topi, baju, ataupun tas. Dan sistem magnet paling saya suka itu adalah kalung atau necklace ini ya. Jadi tinggal pakai kalungnya, pasang aja, seamless banget. Tanpa repot-repot, ngelepas magnetnya, habis itu dipasang. Ini benar-benar konfiniin banget. Nah sekarang saya pengen ngetes kekuatan magnetnya sekuat apa. Saya akan kasih gerakan sedikit akrobatik. Dulu sempat kapoera. Udah lupa gerakan ya. Oh ternyata tidak jatuh. Jadi so far so good ya, magnetnya cukup kuat. Untuk build materialnya sendiri, memang semua plastik mulai dari charging case, receiver, bahkan sampai mikrofonnya semuanya plastik. Kemudian untuk receiver yang bisa dihubungkan ke kamera, itu memang semuanya bahannya plastik. Dia sistemnya tidak ada magnetnya sama sekali, hanya clip-on aja ya. Ada 3,5mm untuk konek ke kamera, kemudian USB Type-C, power button, dan ada tombol untuk switch mau rekamannya tipenya mono atau stereo. Kalau untuk keperluan talking head kayak gini, saya sarankan kalian pakai yang mono aja. Untuk tahu caranya, apakah perekamannya mono atau stereo, kalian bisa melihat wave sound di kamera kalian. Kalau wave-nya itu 2 bar, ya itu perekaman mono, tapi kalau 1 itu stereo. Dan di receiver khusus untuk kamera ini juga ada gain volume, ini ada 3 level, dan ada stopnya gitu. Jadi bisa merasakan feel clicknya. Kemudian untuk receiver yang dikhususkan untuk smartphone, baik itu lightning ataupun yang Android, USB Type-C, itu memang tidak ada pengaturan untuk meningkatkan dan menurunkan volume. Jadi kalian bisa menginstall aplikasi lag sound di smartphone kalian. Di sana kalian bisa melihat indikasi sisa baterai transmisi, kemudian wave soundnya juga bisa kalian lihat. Bisa menaikkan volume juga melalui aplikasi tersebut, dan bisa mengaktifkan noise cancelling. Tipsnya, itu kan di bawah ada toggle speaker play. Diaktifkan aja, karena kalau kalian tidak diaktifkan, kalau mau lihat hasil perekamannya, itu perlu dilepas ya receivernya. Jadi diaktifkan aja, tidak perlu dilepas receivernya. Hal yang perlu kalian ketahui, transmisinya ini kan ada tombol warna kuning. Jadi tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan noise cancelling. Warna hijau untuk aktif noise cancellingnya, kemudian warna biru itu off noise cancellingnya. Dan kalau kalian hubungkan ke smartphone, tombol kuning ini kalian pencet 2 kali, itu langsung bisa nge-record ya secara otomatis. Dan ini tidak berlaku apabila kalian menggunakan kamera. Jadi tombol 2 kalinya itu berguna hanya untuk smartphone aja. Kemudian untuk spesifikasinya, ini cukup menarik. Karena ada kesamaan dengan yang versi atasnya, yaitu Holy Land Lock Max. Salah satunya adalah, dia sudah support Hi-Fi. High Fidelity ini bisa memberikan suara yang jernih dan mirip suara aslinya. Seperti yang kalian dengar ini, tanpa menggunakan ANC ya dari tadi. Atau noise cancelling. Setelah saya aktifkan, nah ini sudah aktif noise cancellingnya. Kemudian yang kedua, dia sudah mendukung 48 kHz dan 24 bit. Ini sama persis juga dengan Holy Land Lock Max. Koneksinya juga sudah mendukung 2,4 GHz. Tipenya itu omnidireksional. Dan secara koneksi, selama 2 minggu ini saya tidak pernah mengalami putus nyambung-putus nyambung. Jadi tinggal plug and play aja. ANC sudah mendukung. Dan baterainya itu setiap transmisi itu memiliki kemampuan 10 jam. Jadi kalau 2 transmisi, itu jadinya 20 jam. Kemudian kalau digabungkan dengan charging case, itu bisa up to 40 jam. Jadi benar-benar secara spesifikasi ini cukup mumpuni. Bahkan secara jarak, dia bisa up to 300 meter. Alright, ini adalah Holy Land Lock M2. Sample suaranya tanpa editing sama sekali. Dengan jarak kurang lebih 15 meter tanpa menggunakan noise cancelling. Kalau saya aktifkan noise cancellingnya, ya hasilnya kayak gini. Apakah ada perbedaan? Yuk kita langsung ke sana ya. Meskipun tidak sampai 300 meter, let's try. Ini banyak ke blok badan saya. Apakah putus nyambung-putus nyambung. Ini jaraknya sekitar berapa? 30 meter. Tapi karena ini bangunannya tidak sampai 300 meter ya. Kita coba sampai segini aja. Tapi so far bagaimana hasil dari mikrofonnya? Bagus atau tidak? Sedikit ada tambahan tips. Jadi kalau kalian mau mengisi daya transmisi atau receiver pada saat ditaruh di charging case, pastikan lampunya itu warnanya orange. Kemudian tips yang kedua adalah noise cancellingnya itu ada dua level. Yaitu level yang rendah atau weak dan level yang strong. Kalian bisa mengaturnya melalui aplikasi Lark Sound. Oh ya, by the way, di dalam paket pembeliannya ada stiker. Dan warnanya lucu-lucu ya. Tapi saya sebagai gentleman, mending pilih yang polos aja. Putih atau hitam. Jadi kalau pakai kaos atau baju hitam, bisa lebih ngeblend. Ini belum aktif noise reduction-nya. Saya ada di samping orang lalu lalang kendaraan ya. Nah, kita akan hidupkan noise reduction-nya. Apakah ngaruh? Nah, ini sudah saya hidupkan noise reduction-nya. Dan ada dua level untuk noise reduction-nya. Bentar ya. Ini yang weak, yang strong itu yang ini. Nah, ini adalah noise reduction yang strong. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Let's go. Ini adalah pelekaman Holiland Lark Max. Yuk kita bandingkan dengan Holiland Lark M2. Dan ini adalah Holiland Lark M2 tanpa noise reduction. Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan Holiland Lark Max yang tadi? Kalian bisa menilai sendiri. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Untuk mikrofon dengan ukuran sekecil ini, tanpa beban, menurut saya dari segi spesifikasi cukup luar biasa ya. Dia bisa memberikan hasil yang so far so good. Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Di mana Holiland Lark M2 ini belum ada fitur internal recording. Seperti yang versi Lark Max. Artinya internal recording ini adalah kemampuan untuk merekam tanpa menggunakan receiver. Itu yang pertama. Kemudian internal recording ini bisa menjadi suara backup. Jadi kalau teman-teman memang pada saat menanjepin receiver-nya itu ke device, itu kurang rapat. Itu bisa jadi backup yang sangat berguna ya. Bisa time saving juga internal recording ini. Kemudian catatan kedua. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan noise cancelling, itu mikrofonnya dua-duanya otomatis aktif. Nggak bisa satunya aktif, satunya nggak aktif. Jadi perlu mindful aja ya. Kapan perlu menggunakan ANC. Kemudian catatan ketiga. Memang charging case-nya ini hanya bisa memberikan indikator sisa baterai. Charging case-nya aja tidak bisa memberikan indikator sisa baterai transmisinya. Bisa melihat sisa baterai transmisi itu hanya melalui aplikasi Lark Sound tadi. Kemudian catatan terakhir. Ini catatan yang bisa diabaikan. Yaitu saya pada saat menggunakan dead cat, itu ukurannya terlalu besar. Dan cara masangnya agak sulit. Jadi terlihat kurang begitu estetik. Dan jarang banget saya pakai. Nah mungkin itu sih catatan yang bisa saya berikan ke teman-teman soal Holy Land Lark M2 ini. Apabila kalian suka dengan review ini, monggu silahkan like, share, dan subscribe channel Dwi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.